Halo biblover sebentar mis ayupin dulu ya hmm jadi Capricorn kali ini kita bahas judia Capricorn misalnya harus mengetik dulu Miss Ayu serius Capricorn Aquarius sama apa ya Miss Ayu lupa Rius dan Zodiac apa ya kali ini Miss Ayu mau bahas itu Miss Ayu buka buku catatan dulu Miss Ayu lupa Maklum ya sudah tua Miss Ayu Capricorn Aquarius dan Pisces Gemini Halo Kak Muhammad Gemini nanti next tapi boleh banget kasih aja pertanyaannya soalnya ini juga plus Q&A nah soal Gemini Kak Muhammad mau ditanyain apa nih mau dibukain apa maksudnya dari segi karir keuangan Kak atau mau nanyain gebetan buat langsung private Miss Ayunya belecetan bentar ya terus ada Pisces dikali ini P Miss Ayu typo terus Pisces nah habis itu plus ada Q&A nya plus ada karir dan keolangan ya Kak Muhammad oke sebentar Sesi K&A kalau gebetan jangan kenapa Kak gebetannya banyak ya hehehehe oke sesekali nah ini dia Miss Ayu pin dulu halo 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 Dan maafkan Miss Ayu sedikit gemuk disini ya Mohon maaf Jadi karena Kak Muhammadnya nongol duluan Yuk kita open dulu deh ya Soal Gemini dari karir sama keuangannya Hari ini sih kita bahas Tapi kalau nak waris sama Pisces Cuman yaudah It's okay Karena Kak Muhammad sudah semangat sekali dan nongol duluan Ayo kita buka Keruntungannya Gemini Nah Buat Kak Muhammad First cardnya buat Gemini dari karir dan keuangan Ada di shadow side Next upnya ada King of Cups Nah terus next upnya buat Kak Muhammad Di Gemini nya ada Eight of Pentacles Of course Kak Jadi kalau mau tanya apa aja Buat kalian semua yang baru join tuh boleh banget Nanti Miss Ayu juga langsung bukain nih Contohnya Kak Muhammad Nah nextnya lagi ada Three of Pentacles Terima kasih sama-sama Miss Ayu sampai lupa ngomong sama-sama Terus lanjutannya ada Eight of Wands nih Buat Kak Muhammad Gini nih Keuangannya Disuruh pelan-pelan aja overall nih Jadi misalnya jelasin satu-satu Tapi disuruh maksudnya sabar-sabar pelan-pelan Kalau overall Karena disini sendiri ada shadow side Ini shadow side nya dari kayaknya Dari segi usaha atau misalnya tempat kakak kerja ya Kayaknya mereka lagi agak mandek Atau agak berada di titik yang gelap Jadi kakaknya sendiri pun disini agak dari hati merasa terganggu Ataupun ngerasa goyang di kerjaan yang ini Mungkin agak ngerasa kayak Apa harus pindah Apa harus terusin Atau cara kerjanya ada yang salah gitu Mungkin lagi agak galau-galau di karir keuangan ini Cuman Dari Eight of Pentacles nya kayak disuruh pelan-pelan Sabar-sabar Eight of Pentacles nya kan kayak dia lagi ngelapin Kok ini disusun satu-satu Pelan-pelan kan one by one gitu Dititih gitu pelan-pelan Gak apa-apa Sabar-sabar aja Karena dan disini pun maksudnya ada dikasih tau mungkin Bulan-bulan ini nih Gemini tuh bakal ngerasa kayak Apa hasil kerjanya tuh kayak kurang dihargain sama orang sekitar Atau sama atasan Atau sama ya klien gitu Tapi gak apa-apa Sabar-sabar Karena disini pun ada Eight of One Semuanya itu nanti menuju ke depan Tenang aja Pasti ada jalannya Dan menuju tempat yang terbaik Buat ke depannya Memang lagi banyak konflik Karena disini kan bisa dilihat sendiri tuh Tongkatnya banyak banget Kayak lagi ada struggle Cuman nih gak apa-apa Karena perjalanannya tuh masih menuju arah depan Yang masih menuju banyak mimpi dan cita-cita ke depan gitu Pokoknya ya entah capai target atau apa gitu Tapi masih tetep berjalan Jadi buat pemini Dari karya dan keuangannya nih Kak Muhammad Ya mungkin di bulan ini Merasa kurang dihargai Terus juga memang harus pelan-pelan sabar-sabar Dikerjain aja udah Terus dari sini memang dari hatinya agak gak enak gitu Agak ngerasa mau pindah atau gimana gitu Tapi gak apa-apa Karena maksudnya ya memang juga lagi agak goyang gini Dari segi bidang pekerjaan yang dikerjakan atau usahanya gitu Kak Muhammad Nah oke buat kalian semua yang baru join Halo This is tarot on the bednya Miss Ayu Jadi buat kalian semua Kali ini Miss Ayu mau bahas Zodiac, Capricorn, Nocorius, dan Pisces Tapi buat kalian semua Karena ini pas sesi Q&A Kalian boleh banget langsung ketik pertanyaan kalian Di kolom komentar Boleh juga Bukan boleh sih Miss Ayu kalau boleh minta nama Sama Zodiac kalian Kalau kalian bertanya Nah nanti Miss Ayu langsung openin tarotnya Buat kalian gitu Nah karena ini geminya udah kelar Gimana Kak Muhammad sedikit membantu atau tidak Maaf kalau agak kurang resonate ya Oke abis Kak Muhammad Kita lanjut ke readingannya Buat jadwalnya ini ya Capricorn Dari Capricorn dulu Dari segi karir dan keuangannya Di akhir bulan Juli ini ya Ini masih Juli Tapi tahunnya ini cepet banget loh Gak berasa ya Udah bulan 7 Oke kakaknya sama banget Dengan apa yang dirasa di usaha saya Sekarang Pelan-pelan ya Kak Sabar-sabar Untung resonate ya Tapi disitu tenang aja Kak jalaninnya ke depan Bakal lancar dan bakal baik kok Cuman ya disuruh sabar-sabar aja sama Ya dijalanin aja Mudah-mudahan saya bisa melewati Nya fase ini dengan baik Amin Kak Muhammad Amin Dan semoga readingannya membantu ya Kan jadi udah tau nih ke depannya kurang lebih kayak gimana Kan udah ada nasihatnya juga Ya semoga Bisa membantu Kak Muhammad Oke Kita ke Capricorn Capricorn dari karir dan keuangannya Di akhir bulan ini ada Four of Pentacles Nextnya ada The Magician Lanjut lagi buat Capricorn Dari segi karir dan keuangan Disini ada Three of Wands Terima kasih banyak atas nasihat dan masukannya Terima kasih juga Kakak seder nanya Thank you Nah mau nanya lagi boleh kok Kak Gebetan gak nanya nih Kalo gebetan nanya aku bukain kok Kalo gebetannya 10 juga aku tetep bukain Gak apa takut ketahuan Oke Nah next upnya disini ada Buat Capricorn ada Queen of Wands Nah dilanjutkan lagi Buat Capricorn ada The Sun Men Mew 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 Mess Mew Mew Terima kasih telah menonton